Selamat pagi, Bapak-Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Abu Ramawati sebagai ketua jurusan dan tadi kepada Bapak Samilanto sebagai wakil dari fakultas, wakil dekan yang membuka acara. Bapak-Ibu tadi mohon maaf, di sini Wi-Fi-nya sedang tidak stabil, tiba-tiba menghilang, tapi barusan sudah saya restart dan bisa bergabung kembali. Ya, Bapak-Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Musri Muryanti, saya bertugas sebagai dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya sedikit promosi dululah. Jadi, kami adalah universitas baru di bawah Kementerian Agama dan di Universitas Islam Internasional Indonesia adalah sekolah Paskasarjana. Jadi, kami tidak menyediakan program S1. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan studi di tingkat Paskasarjana, S2, ataupun nanti S3, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa penuh. Jadi, Anda datang ke sini melamar, tidak perlu membayar apapun, kecuali biaya pendaftaran. Nanti, pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akan memberikan beasiswa untuk uang kuliah dan sekaligus uang saku. Untuk S2, uang sakunya lumayan, 5 juta rupiah per bulan. Kalau S3, uang sakunya 6,2 juta per bulan. Saya tunjukkan uang saku dulu supaya Anda semangat. Bagi nanti rekan-rekan yang berminat untuk studi di sini, karena kami adalah istilahnya Universitas Internasional di bawah Kemenat, maka semua komunikasi, kuliah, lalu tugas, dan selanjutnya dalam bahasa Inggris. Jadi, nanti Anda persiapkan dari sekarang minima nilai toko skornya 530. Oke, ya itulah gambarannya. Nanti insya Allah nanti ketemu dengan saya, mengajar di sini, bagi Bu Rahmawati atau Bu Sri Mulyanti, kalau misalnya mau berkunjung ke sini pun silahkan. Oke, kami lokasinya di Depok. Oke, dan tempatnya Instagramable. Oke, untuk update foto silahkan. Oke, ya itu sedikit tentang kami. Di sini sama seperti UIN, kita hanya ada fakultas agama Islam, satu fakultas, dan sisanya adalah fakultas umum, yaitu fakultas ilmu pendidikan, fakultas ilmu sosial, dan fakultas bisnis dan ekonomi. Nanti ke depan akan buka fakultas seni, fakultas hukum, dan fakultas sain teknologi. Oke, ke depannya. Oke, silahkan Anda persiapkan diri kalau misalnya Anda berminat. Nah, pagi ini, sesuai dengan permintaan dari Bu Rahmawati, saya akan berbagi dengan Anda untuk konteks riset kuantitatif dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini adalah ilmu pendidikan. Oke. Nah, saya akan mencoba berbagi dengan Anda dalam konteks bagaimana memahami framework kuantitatif research, supaya lebih mudah dipahami. Oke, saya gunakan framework yang dibuat oleh Dr. K. Punch. Oke, moga-moga ini bisa memberikan informasi, karena lebih kepada semacam rangkuman pendekatan seperti apa kita melihat konteks riset kuantitatif. Oke. Nanti tolong kasih tahu ya, kalau misalnya waktunya sudah mau mendekati habis untuk saya berbicara, supaya kita punya kesempatan untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan Anda. Oke. yang mohon izin untuk berbagi powerpoint presentation dari sini. Terlihat ya? Oke. Sudah bagus, ya terlihat. Oke, Bapak-Ibu, ini email saya. Kalau misalnya nanti Bapak-Ibu berkenan untuk mau bertanya atau diskusi, silakan Anda kirim email ke bambang.sumintono.fakulti.uii.ac.id. Oke, ini email yang aktif saya gunakan. Oke. Ini sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyanti. Jadi, latar belakang saya sama seperti rekan-rekan mahasiswa, saya dididik sebagai guru kimia. pernah mengajak kimia juga di SMA selama tujuh tahun. Terus saya dapat kesempatan untuk studi di Australia melalui beasiswa pemerintah Australia dua tahun dan melalui beasiswa pemerintah Selandia Baru selama tiga tahun. Oke. Dari sana, Bapak ingin merubah nasib, ingin seperti Ibu Sri Mulyani dan Mulyanti dan seperti Ibu Rahmawati pengen jadi dosen, tapi ternyata belum dapat kesempatannya sehingga saya bekerja sebagai TKI di Malaysia sepuluh tahunan sebelum akhirnya kembali ke jalan yang lurus, kembali lagi mengajar di Indonesia mulai tahun ini. Oke. Salah satu yang menjadi tantangan bekerja di luar, di luar negeri maksudnya adalah untuk sebagai dosen kita punya keharusan untuk membuat publikasi ilmiah dan di sini yang membuat mau tidak mau kita bekerjaan untuk publikasi sehingga akhirnya jadi reviewer dan terakhir menjadi editorial board member. Oke. Lebih kepada istilahnya pengakuan saja karena kalau dari honor 0 rupiah. Tidak ada honor untuk reviewer ataupun editorial board member. Oke. Nah apa yang akan saya jelaskan pagi ini adalah konteks kita itu adalah konteks kegiatan riset. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang kegiatan riset maka semua kita adalah sebagai konsumen pengetahuan. Kita membaca buku, kita mendengarkan kuliah, kita melakukan browsing di internet, kita ber istilahnya itu mencoba untuk memahami apa yang dituliskan atau oleh ditemukan orang lain supaya pengetahuan dan pemahaman kita meningkat. Oke. Semua kita adalah konsumen pengetahuan. Oke. Nah ada kesempatan dimana kita menjadi produsen pengetahuan. Menjadi produsen pengetahuan maknanya adalah bahwa kita tidak hanya sekedar mengulangi apa yang kita paham tetapi menghasilkan sesuatu yang baru sesuatu yang belum dikerjakan orang lain. ini adalah konteks produsen pengetahuan. Nah riset adalah alat yang menjadikan kita berubah peran dari konsumen pengetahuan menjadi produsen pengetahuan. Tanpa riset maka susah kita mengatakan bahwa kita sudah berubah peran menjadi produsen pengetahuan. Oke. Nah artinya bagi rekan-rekan mahasiswa pada saat Anda merencanakan kegiatan riset dan Anda akan menghasilkan suatu pengetahuan baru dalam konteks ini misalnya menulis skripsi atau projek paper misalnya maka Anda tidak hanya sekedar konsumen lagi Anda berubah menjadi seorang yang menghasilkan pengetahuan. riset yang kita lakukan tentu sesuai dengan porsi yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kita melakukan riset yang sangat fundamental karena itu membutuhkan kemampuan ilmiah yang tinggi skill yang berbeda dan dukungan dana yang besar. Kita biasanya akan memilih riset yang memang menarik dan bisa kita kerjakan yaitu interesting and asurabal. Kalau misalnya riset bagaimana membuat dunia ini semua orang bahagia itu bukan riset itu mimpi. Jadi bedakan antara apa yang bisa dikerjakan dan apa yang memang Anda inginkan. Untuk melakukan kegiatan riset tersebut maka biasanya kita berhadapan dengan teka-teki kajian kustaka. Orang Inggris menyebutnya literatur konundrum. Nah literatur konundrum ini tidak lain adalah dimana peran kita sebagai produsen pengetahuan diuji. Apakah yang kita hasilkan itu memang sesuatu yang baru? Nah untuk mengetahui sesuatu yang barunya maka biasanya kita perlu banyak membaca rujukan sampai akhirnya kita mengetahui bahwa ada satu bagian dari rujukan yang kita baca belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Mereka menyebutnya you go to read to find a problem. Nah ini biasanya adalah prosedur yang dilakukan oleh peneliti muda, peneliti pemula seperti rekan-rekan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah riset maka cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan banyak-banyak membaca sampai akhirnya Anda mengidentifikasi ini adalah sesuatu yang memang betul-betul belum pernah dijamak orang, belum pernah dilakukan orang. Bagi peneliti yang biasanya sudah berpengalaman biasanya mereka sudah bisa mengidentifikasi masalah riset. Mereka sudah mengidentifikasi masalah riset tetapi seorang peneliti berpengalaman pun perlu mengkonfirmasi bahwa apa yang menurut dia masalah riset tersebut memang belum dikerjakan orang lain. mereka menyebutnya you got to find a problem in order to read. Jadi dimanapun yang kita lakukan maka keduanya selalu balik lagi pada yang namanya melakukan membaca literatur review. Baik dimulai dari membaca mengidentifikasi masalah maupun Anda mengidentifikasi masalah dulu baru Anda baca supaya menjelaskan masalah tersebut adalah sesuatu yang memang belum dikerjakan orang lain. Kontek riset tidak lain daripada kita berlomba-lomba membaca melakukan identifikasi masalah yang belum dikerjakan orang lain. Kenapa perlu seperti itu? Ingat bahwa kita merubah peran menjadi produsen pengetahuan. Kita menjadi lebih aktif bukan hanya sekedar pasif menjadi penerima pengetahuan sebagai konsumen pengetahuan. Bagaimana kita melihat riset yang kita lakukan dalam ilmu sosial, kita berbicara dalam konteks ilmu sosial seperti ilmu pendidikan, maka kita membagi riset empiris yaitu riset dimana kita mengumpulkan data dari lapangan itu biasanya kita bagi ke dalam dua jenis berdasarkan data yang kita kumpulkan seperti apa. Bisa jadi kita mengumpulkan data berupa angka maka jenis riset yang kita tersebut seperti itu adalah riset kuantitatif. Sedangkan kalau kita mengumpulkan data berupa kata-kata artinya tidak mengumpulkan angka maka jenis riset tersebut adalah riset kualitatif. Pembedaan ini lebih kepada seperti apa data yang kita kumpulkan. untuk pagi ini kita membahas tentang bagaimana kita bisa menjelaskan lebih efektif yang disebut dengan riset kuantitatif yaitu data-datanya berbentuk angka. Yang selalu jadi pertanyaan angka seperti apa yang kita kumpulkan. Maka pertanyaannya adalah bahwa angka tersebut tidak lain daripada proses yang kita lakukan dalam mengukur variabel. Orang biasanya sibuk mengukulkan angka tanpa menyadari angka itu sebetulnya adalah representasi dari variabel yang kita mau ukur. Misalnya kalau saya adalah guru kimia ingin mengetahui katakanlah pemahaman siswa dalam stoichiometri maka variabel yang kita ukur adalah pemahaman siswa dalam konteks stoichiometri. Artinya perlu ada kejelasan variabel apa yang mau kita ukur. Karena variabelnya sudah jelas misalnya mengukur pemahaman stoichiometri pada siswa maka kita memerlukan alat untuk mengukur variabel tersebut. Alat tersebut kita namakan adalah seperti test paper misalnya atau kumpulan soal. Mengukur yang namanya kemampuan kognitif stoichiometri yaitu mengukur variabel tersebut kita mengandalkan soal-soal yang bisa kita buat sendiri ataupun kita pinjam dari orang lain lalu kita gunakan dengan memberikannya pada siswa untuk dijawab dari sana baru kita mendapatkan angka angkanya adalah representasi dari apakah siswa menjawab dengan benar kita kasih skor satu misalnya dari satu soal atau siswa menjawab dengan salah kita kasih skor nol untuk jawaban yang tidak dijawab dengan benar konteks angka selalu berbalik kepada variabel apa yang mau kita ukur karena kalau kita berbicara riset kuantitatif harus jelas karena angka yang kita proses nanti tidak akan terhubung dengan variabel secara langsung maka kita yang harus mendefinisikan secara jelas variabelnya itu konteksnya seperti apa oke nah riset kuantitatif sebetulnya tidak lain daripada kita bermain dalam konteks variabel yang yang pertama Anda harus mendefinisikan variabel apa yang mau Anda ukur apakah pemahaman siswa terhadap stoichiometri artinya kalau kita mengukur pemahaman siswa pada stoichiometri maka kita pahami ada siswa yang memang pintar dalam stoichiometri ada siswa yang sedang saja ada siswa yang lemah dalam stoichiometri artinya yang namanya konsep variabel itu biasa mempunyai nilai yang beragam sehingga kita sebut sebagai peubah oke bisa juga kita mengukur sesuatu yang tidak bersifat kognitif misalnya persepsi siswa tentang kegiatan laboratorium apakah kegiatan laboratorium tersebut memang menyenangkan membosankan atau justru buang-buang waktu misalnya oke nah itu kita melihat dalam konteks persepsi siswa bukan dalam konteks kemampuan kognitifnya oke jadi konteks riset kuantitatif itu tidak lain bermain dengan variable di mana yang pertama adalah harus mendefinisikan variable apa yang mau kita ukur nah bisa jadi dalam riset itu kita menggunakan lebih dari satu variable misalnya variable kognitif tentang pemahaman stoichiometri lalu variable non-kognitif tentang katakanlah sikap siswa terhadap kegiatan laboratorium artinya setiap variable harus didefinisikan secara kuntas secara jelas oke nah tahapan kedua dalam riset kuantitatif adalah untuk mengukur variable tersebut Anda memerlukan instrumen riset oke instrumen riset bisa berbentuk soal-soal oke kumpulan soal misalnya untuk mengukur kemampuan stoichiometri mungkin kita cukup dengan 20 soal misalnya dalam konteks katakanlah menghitung mol menghitung molar dan selanjutnya atau dalam konteks sikap siswa terhadap kegiatan laboratorium kita bisa bertanya dalam konteks questionnaire yaitu yang bertanya tentang persepsi opini dan sikap siswa tentang kegiatan laboratorium oke nah dari sini nanti akhirnya kita mendapatkan angka yaitu memanfaatkan instrumen untuk diminta dikerjakan oleh siswa nah pada saat kita mendapatkan angka maka tahap selanjutnya adalah kita menganalisis angka tersebut biasanya analisis tersebut kita memerlukan alat-alat yang namanya statistik inferensial dan statistik deskriptif untuk menjelaskan apa makna dari angka-angka yang kita kumpulkan tadi biasanya kita menggunakan informasi statistik deskriptif dalam konteks yang namanya central tendensi nilai rata-ratanya berapa nilai simpangan bakunya oke berapa modus dan median dan selanjutnya itu lebih kepada informasi yang merangkum tentang keseluruhan data oke ringkasannya kadang-kadang juga kita memerlukan statistik inferensial untuk membandingkan atau melihat hubungan antar variable misalnya soal stoichiometri itu lebih mudah dipahami oleh siapa lelaki atau perempuan siswa atau siswi oke atau kita ingin melihat apakah ada hubungan antara pemahaman stoichiometri dengan yang namanya persepsi tentang kegiatan laboratorium ya itu kita bisa melakukan hubungan nah ini tidak lain bahwa kalau kita berbicara riset kuantitatif Anda harus menjelaskan konteks variable yang Anda ukur oke kebiasaan mahasiswa adalah sibuk dengan yang namanya memilih instrumen tanpa bertitik tolak dari definisi variable oke jadi kita kalau ingin menempatkan diri kita sebagai produsen pengetahuan maka titik tolak yang ideal adalah Anda mulai dari yang namanya definisi variable baru memilih instrumen yang tepat oke karena misalnya mengukur stoichiometri itu yang namanya soal-soal stoichiometri sudah ratusan ribuan jenis oke instrumennya banyak dan kita bisa memilih sesuai dengan selera kita apakah di tingkat awal di tingkat sedang atau di tingkat yang rumit misalnya perhitungannya oke artinya kalau kita hanya sibuk bermain dengan jenis instrumen melupakan tentang yang namanya konseptualisasi dan definisi variable maka kadang-kadang kita susah untuk menginterpretasi tentang hubungan antar variable oke karena kita terlalu sibuk dengan angka oke itu yang tidak kita inginkan terjadi oke Anda harus mulai dengan kejelasan oke nah bagaimana framework yang baik kita menjelaskan tentang penelitian kuantitatif oke dokter memberikan saran seperti ini jadi dari sisi kiri kita melihat adanya pertanyaan riset riset question dari sisi kanan kita menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan riset tersebut maka di dalam kerangka penelitian kuantitatif frameworknya kita harus menjawab empat hal ini dengan jelas oke yang pertama adalah konteks desain riset seperti apa kita melakukan kegiatan penelitian oke lalu yang kedua kerangka konseptual ini adalah urusan definisi variabel apakah variabelnya lebih dari satu atau kalau variabelnya satu komponennya apa saja oke orang biasanya menyebut konstrak dimensi atau indikator misalnya lalu yang berikutnya adalah kalau kita berbicara dari siapa kita mendapatkan data oke disini konteksnya adalah memilih responden oke dan terakhir seperti apa prosedur analisis cara kita mengolah data oke nah ini akan saya coba jelaskan satu demi satu moga-moga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda yang pertama pertanyaan desain riset ini adalah hal yang sentral yang kita lakukan oke yaitu apakah kita memberikan perlakuan terhadap responden atau tidak oke ini yang dimaksud dengan desain riset eksperimen atau kuasi eksperimen orang Inggris bilang kuasai eksperimen oke nah desain riset ini sebetulnya lebih kepada ingin mengetahui apakah perlakuan tersebut mempunyai pengaruh atau tidak oke misalnya seorang guru atau seorang peneliti memberikan perlakuan dalam konteks misalnya melatih siswa oke menggunakan aplikasi belajar tertentu oke untuk menambah pemahaman mereka tentang stoichiometri misalnya ada guru misalnya yang membuat suatu aplikasi di mobile phone untuk menambah pemahaman siswa misalnya menggunakan metode seperti kartun misalnya misalnya menggunakan animasi dan animasi tersebut misalnya dilatihkan secara teratur oke ini yang namanya adalah desain riset yang mempunyai sifat perlakuan oke ada juga riset lain yang tidak memberikan perlakuan itu biasanya disebut sebagai non eksperimen atau surpe oke nah pembedaan ini sangat jelas karena nanti yang kita dapatkan berupa angka tetapi angka yang dari perlakuan itu didapatkan pada saat kita memberikan pengaruh atau memberikan suatu kegiatan kepada responden sedangkan kalau yang tidak ada perlakuan maka sebetulnya kita lebih kepada ingin mengetahui kondisi ataupun ingin mengetahui keadaan yang ada pada responden oke kenapa ini penting karena kalau kita membedakan desain riset kuantitatif maka desain riset kuantitatif kita mempunyai kesempatan untuk berkata dengan istilah seperti pengaruh dampak efek oke influence oke itu hanya dalam konteks riset eksperimen kalau yang bukan eksperimen dilarang kita menggunakan istilah dampak impak efek pengaruh karena kita tidak memberikan suatu perlakuan kita tidak memberikan intervensi oke disini yang kita perlu berhati-hati sebagai seorang peneliti kuantitatif kita harus bertanya angka yang kita dapatkan dari proses analisis tersebut apakah melibatkan intervensi atau tidak kalau melibatkan intervensi maka kita boleh menggunakan kata seperti dampak efek pengaruh influence oke kalau tidak jangan menggunakan kata yang bersifat menunjukkan adanya intervensi nah ini contoh yang terjadi dalam dunia ilmu kesehatan misalnya kita selalunya kebingungan kalau pada saat kita mau menjelaskan konteks riset korelasi kalau Anda lihat riset korelasi itu adalah riset di sini bagian paling bawah yaitu riset kelompok non-eksperimen kelompok riset non-eksperimen yang fungsinya adalah menghubungkan oke tetapi konteks menghubungkan itu tidak bermakna dia bersifat sebab akibat oke orang Inggris menyebutnya correlation is not a causation causation maksudnya adalah apa sebab akibat oke kalau kita berbicara seperti riset kesehatan di foto sebelah kiri misalnya waktu zamannya COVID sedang rame-ramenya tahun 2020 kita semua mengalami situasi itu oke beberapa negara melaporkan bahwa dimana vaksin tuberkulosis itu digunakan pada warga negara mereka mendapati tingkat kematian yang terinfeksi virus COVID itu rendah oke jadi misalnya seperti Indonesia ataupun misalnya seperti India oke mereka melaporkan pada saat itu bahwa India dan Indonesia adalah negara-negara yang mewajibkan bayi itu disuntik vaksin tuberkulosis oke dan mereka mendapati bahwa ternyata negara-negara yang aktif mewajibkan vaksin tuberkulosis itu tingkat kematian coronavirus nya rendah oke nah disini kita tidak bisa mengatakan bahwa vaksin tuberkulosis berhubungan dengan secara langsung menyebabkan rendahnya tingkat kematian oke ini yang dimaksud dengan correlation is not causation tidak bisa kita mendasarkan keputusan hanya dengan melihat data bahwa negara yang mempunyai kewajiban vaksinasi TB itu tingkat kematiannya rendah maka vaksin TB itu berpengaruh oke yang bisa kita laporkan adalah ada hubungan oke itulah kita harus berhati-hati dalam konteks desain riset oke kalau foto yang sebelah kanan mereka juga mendapati bahwa negara-negara yang mempunyai tingkat vitamin D rendah itu ternyata tingkat kematian covid-nya tinggi disini pun sama kita tidak bisa mengatakan bahwa vitamin D itu meningkatkan daya imun tubuh yang bisa kita laporkan adalah bahwa vitamin D punya hubungan dengan rendahnya tingkat kematian karena covid oke balik lagi ini yang harus kita hati-hati dalam menjelaskan tentang desain riset kalau desain riset kita bersifat eksperimen maka boleh kita menggunakan kalimat atau kata seperti pengaruh impak dampak influence no problem tapi kalau hanya sifatnya adalah survei saja seperti survei terhadap negara yang mewajibkan vaksin tuberkulosis ataupun peningkatan vitamin D tidak bisa kita mengatakan sebagai sebab akibat oke inilah pentingnya kita memahami desain riset oke kalau Anda ingin mengetahui lebih mendalam ini ada satu rujukan yang memang bagus oke selalu saya tunjukkan ini kepada orang-orang yang memang bertanya kenapa tidak boleh menggunakan kalimat impak dampak efek pengaruh oke ini memberikan penjelasan bahwa Anda harus bedakan antara studi hubungan dengan studi sebab akibat oke disini contohnya adalah berbagai riset dalam bidang ilmu sosial ataupun tidak oke judulnya memang apa unik korelasi kausasi sebab akibat dan confusion jadi kebingungan karena kalau kita mempunyai data kita akan selalu terboda untuk menyebutkan adanya sebab akibat padahal itu istilahnya tidak dengan sendirinya adalah ada bukti sebab akibat oke yang kedua adalah seperti apa kerangkat konseptual yang kita pahami dari variabel yang kita ukur tersebut oke kadang-kadang kita mengukur dengan satu variabel contohnya seperti yang di sebelah kiri kalau kita berbicara tentang keputusan untuk divaksinasi misalnya oke keputusan untuk divaksinasi itu adalah hanya mengukur satu variabel maka berdasarkan riset orang mengetahui keputusan untuk divaksinasi itu dipengaruhi oleh yang namanya pengetahuan dan sikap oke ini kita berbicara dalam satu variabel oke maka perilaku kemauan divaksinasi itu bisa karena pengetahuannya memang lengkap tentang perlunya vaksinasi bisa juga sikap dia tentang vaksinasi bersifat suportif oke tentu Anda tahulah ada orang yang enggan divaksinasi dengan alasan-alasan tertentu misalnya alasan religius alasan kesehatan alasan banyak macamnya oke ada ketakutan tersendiri oke nah kalau kita berbicara untuk satu variabel maka keraka konseptualnya biasanya bisa kita dapatkan yaitu konteksnya dalam berbicara konstruk atau dimensi atau indikatornya apa saja oke nah kalau kita berbicara lebih dari satu variabel misalnya seperti yang gambar sebelah kanan kita meneliti tentang kepuasan kerja guru di sekolah itu ternyata dia mempunyai hubungan dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah oke maka rangka konseptualnya tidak bisa kita sebutkan sebagai sebab akibat lebih kepada yang namanya hubungan bahwa ada hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kepuasan kerja guru itu dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah karena yang kita lakukan tidak melalui perlakuan tidak melalui yang namanya treatment oke secara teoritis mungkin kita paham bahwa memang yang namanya kepemimpinan kepala sekolah itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru tetapi data yang kita kumpulkan dari lapangan kita tidak melakukan treatment kita hanya bertanya persepsi guru tentang kepuasan kerja mereka dan tentang kepemimpinan kepala sekolah mereka artinya tidak ada perlakuan di sana oke yang berikutnya yang berikutnya adalah kita berbicara tentang dari mana data itu kita dapatkan yang pertama adalah Anda harus menjelaskan konteks responden Anda secara luas secara besar kita namakan itu adalah populasi oke contohnya misalnya kalau kita berbicara tentang katakanlah mengukur persepsi guru matematika di DKI maka kita harus dapatkan informasi tentang berapa jumlah populasi guru matematika di provinsi DKI Jakarta oke otomatis data ini mungkin dimiliki oleh dinas pendidikan atau kita pergi ke Biro Pusat Statistik Jakarta tentu tidak hanya sekedar jumlah saja yang ingin kita ketahui kita juga ingin mengetahui lelaki dan perempuan proporsinya seperti apa lalu usianya rangenya berapa apakah usia guru di DKI adalah rata-rata di atas misalnya 40 tahun atau ada juga guru yang masih katakanlah fresh graduate misalnya kurang dari 2 tahun pengalaman bekerjanya oke lalu juga kita ingin mengetahui sebarannya artinya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif kita harus identifikasi informasi di tingkat populasi oke nah pada saat kita mengetahui populasi guru matematika di Jakarta maka pertanyaan berikutnya adalah apakah memungkinkan kita mendapatkan informasi dari semua guru nah biasanya riset-riset yang paling hebat pun kita tidak mampu mengumpulkan semua informasi dari semua guru karena mahal biayanya besar lalu waktunya juga lama oke tidak efisien karena biasanya riset dikerjakan dalam rentang waktu terpentu misalnya kurang dari 6 bulan kurang dari 1 tahun kalau Anda menyelesaikan S2 itu kan porsi Anda melaksanakan riset itu kan biasanya cuma 6 bulan terakhir tidak mungkin Anda menghabiskan waktu 6 bulan tersebut hanya untuk mengumpulkan data tidak efektif dan tidak efisien oke nah karena mengumpulkan data dari populasi itu repot berat maka kita biasanya berbicara dengan yang namanya berapa jumlah sampel yang menunjukkan representasi populasi oke ini yang biasa disebut sebagai sampel size oke formula nah sampel size formula itu biasanya kita bisa menggunakan yang namanya kreji 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 morgan table oke kreji morgan table ini adalah berdasarkan kepada nilai random oke ini contohnya misalnya kalau saya mempunyai jumlah populasi guru di Jakarta katakanlah 10 ribu orang oke Anda bisa lihat disini kedua dari kanan maka 10 ribu orang itu yang menunjukkan representasi dari 10 ribu orang itu nilainya adalah 370 oke kalau Anda lihat seperti ini oke ini 10 ribu ini 370 oke itu adalah proses bagaimana kita menentukan ukuran sampel cara lain untuk menentukan ukuran sampel adalah yang namanya kohen power analisis atau g-power Anda kalau mau mengetahui lebih detail Anda tinggal klik ke google tulis aja g-power dia ada beberapa website yang membantu kita menentukan berapa jumlah sampel minimal kalau kreji morgan berdasarkan random kalau g-power berdasarkan berapa jumlah minimal supaya kita mendapatkan nilai signifikan oke lalu hati-hati dengan rumus-rumus tertentu seperti rumus sloven itu ternyata tidak dikenal dalam dunia ilmiah oke tetapi rumus sloven itu terkenal di Indonesia dan di Filipina oke hati-hati rumus sloven itu tidak punya rujukan ilmiah oke nah setelah Anda menentukan populasi Anda menentukan ukuran sampel maka tahapan berikutnya adalah bagaimana sampel itu dipilih maka kalau kita berbicara riset kuantitatif maka jawabannya hanya melalui random oke random bisa yang paling simple yaitu kita namakan convenience sampling sampai yang paling rumit yaitu cluster sampling oke tapi semuanya dasarnya adalah random yang tidak boleh dalam riset kuantitatif adalah menyebutkan kita menggunakan purposive sampling karena purposive itu adalah pilih-pilih responden itu tidak cocok dengan dasar filosofis random karena random itu harus diacak tidak boleh pilih-pilih oke nah yang berikutnya adalah hal yang memang paling menentang yaitu bagaimana prosedur analisis dilakukan oke karena kita mengukur variable maka variable yang kita ukur dalam konteks riset kuantitatif selalunya adalah konteks di mana kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat oke kalau kita melihat manusia misalnya seperti anak kecil di sebelah kanan maka kita bisa melihat aspek fisik dari anak ini berapa tingginya berapa beratnya berapa suhu badannya oke untuk mengukur aspek fisik anak ini maka kita meminjam instrumen pada fisika tinggi kita gunakan mistar sentimeter berat kita gunakan yang namanya neraca kilogram untuk mengukur suhu kita gunakan termometer maka yang seperti itu tidak ada masalah untuk kita gunakan oke yang kita lakukan dalam variable variable riset kuantitatif adalah ada dalam manusia tetapi tidak terlihat orang menyebutnya larten misalnya kecerdasan kecerdasan itu ada dalam manusia oke tetapi tidak terlihat anda tidak bisa mengatakan kecerdasan itu diukur dari tinggi badan makin tinggi badannya makin cerdas itu adalah kesimpulan yang keliru serampangan oke atau kecerdasan diukur dari berat badan makin berat badannya makin cerdas itu tentu menjadi bahan tertawaan orang oke nah kecerdasan ada pada manusia tetapi tidak bisa diukur secara langsung seperti kita mengukur aspek fisik oke kecerdasan biasanya kita ukur dengan menyuruh orang atau responden atau partisipan oke mengerjakan soal tes IQ misalnya baru kita mengetahui tingkat kecerdasannya artinya mengukur kecerdasan itu adalah sesuatu yang bersifat laten bersifat tersembunyi unobservable hidden oke demikian dan juga untuk konteks yang sifatnya non-kognitif misalnya skala sikap terhadap kegiatan laboratorium praktek laboratorium maka kita bertanya yang sifatnya non-kognitif yaitu tentang persepsi opini dan sikap oke untuk persepsi opini dan sikap tentu tidak ada jawaban benar dan salah ada ada siswa yang memang dia suka dengan kegiatan laboratorium karena melatih kemandirian melatih apa pemecahan masalah oke dan lain-lain ada siswa yang tidak suka dengan kegiatan lab karena harus persiapkan diri banyak oke terus angka-angka yang didapatkannya harus diinterpretasi dan selanjutnya oke nah konteks daripada riset kuantitatif disini adalah kita harus mengidentifikasi variable-variable yang kita ukur itu biasanya adalah bersifat latent hidden tidak terlihat secara langsung oke tidak bisa Anda menyatakan seseorang itu cerdas karena dia pakai kacamata itu ukuran yang sesat untuk mengatakan bahwa seseorang itu cerdas oke oke nah kalau kita berbicara tentang variable latent maka kita berbicara dalam konteks seperti apa kita mengukur dengan baik oke karena kita mengukur manusia oke mengukur manusia tentu tidak sembarangan nah seperti apa kualitas pengukuran manusia yang baik maka yang kita ketahui mengukur manusia yang baik itu kita harus merujuk kepada alat ukur yang baik dalam ilmu pengetahuan itu seperti apa oke ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan memberikan informasi kepada kita instrumen yang baik yang diakui valid dan juga diterima secara internasional itu instrumen-instrumen yang dihasilkan dari fisika oke misalnya disini contohnya mengukur panjang mengukur waktu mengukur suhu mengukur berat oke nah kalau kita lihat instrumen pada fisika mereka mempunyai keunggulan di mana mereka bisa memberikan tingkat ketelitian dan keakuratan oke nah tingkat ketelitian dan keakuratan instrumen pada fisika ini karena dia mempunyai karakteristik yang unik misalnya setiap instrumen pada fisika itu semua dimulai dari titik nol yang jelas starting point yang jelas nol sentimeter nol detik atau nol menit nol derajat celcius nol kilogram oke artinya apakah memungkinkan kita mengukur manusia aspek latent tetapi mempunyai karakteristik pengukuran seperti fisika oke nah ini adalah pertanyaan bagi peneliti kuantitatif oke jadi kalau kita melihat instrumen pada fisika ciri khas pertama adalah mempunyai titik awal yang jelas nol starting point yang kedua dia mempunyai jarak yang sama dia mempunyai skala equal interval equal distance jarak jarak antara 0 ke 2 cm sama seperti 4 ke 6 cm oke itu adalah prinsip equal distance equal interval oke yang ketiga dia mempunyai satuan oke satuan panjang bisa cm inci satuan waktu bisa detik menit jam misalnya oke yang terakhir adalah semua instrumen pada fisika bersifat linear kita ketahui bersama kalau kita melakukan riset kuantitatif mengukur manusia maka kualitas kita mengukur manusia seperti soal-soal stoichiometri atau survei tentang apa persepsi siswa tentang kegiatan laboratorium itu tidak mempunyai karakteristik yang bagus seperti kita menggunakan instrumen pada fisika oke nah disinilah pentingnya kita menggunakan yang namanya model pengukuran yang teliti model pengukuran yang tepat oke nah pada saat kita mengukur kemampuan manusia baik itu kemampuan kognitif maupun non-kognitif kita juga harus belajar bahwa angka yang kita dapatkan itu sifatnya seperti apa oke angka yang kita dapatkan pada saat mengukur manusia itu disebut sebagai jenis data ordinal dan data ordinal itu fungsinya adalah untuk mencacah yaitu di slide ini adalah yang kedua yaitu dia menyatakan defining what to count dia menghitung frekuensi mencacah bukan mengukur kalau kita mengukur maka konteks kita berbicara seperti instrumen pada fisika yaitu mempunyai titik awal yang jelas mempunyai jarak yang sama mempunyai satuan dan bersifat linier garis lurus pada saat kita mengukur manusia jarak tidak mungkin kita mendapatkan kualitas pengukuran seperti apa instrumen pada fisika karena jenis data yang kita dapatkan bersifat data ordinal ini beberapa pesan bahwa hati-hati menggunakan angka yang kita dapatkan karena beberapa orang mengatakan misalnya seperti dua riset ini banyak kita melakukan kesalahan secara fatal misalnya mencari rata-rata dan standar deviasi itu keliru untuk memanfaatkan data ordinal itu artikel yang sebelah kiri artikel sebelah kanan bahwa kekeliruan penyimpulan kekeliruan analisis itu karena kita menyalahgunakan data ordinal ini pesan-pesan yang sangat keras yang terakhir setelah kita menggunakan instrumen untuk mendapatkan data maka yang kita dapatkan adalah angka-angka yang merepresentasikan variabel nanti kita harus cek jenis datanya seperti apa apakah jenis datanya nominal contoh data nominal itu seperti kita memberikan label lelaki angka 1 perempuan angka 2 maka walaupun perempuan angka 2 tidak berarti semua laki-laki nanti ingin menjadi perempuan karena itu hanya masalah label saja oke nah disini penentuan jenis data akan menentukan oke apakah cocok jenis analisis statistik yang kita gunakan karena analisis statistik itu terbagi dalam dua kelompok besar yang disebut dengan non-parametrik dan parametrik non-parametrik itu konteksnya untuk jenis-jenis data ordinal dan nominal kalau datanya berbentuk interval atau rasio Anda boleh menggunakan uji parametrik oke lalu yang kedua adalah kita biasanya tidak puas tidak puas dengan yang namanya data descriptive analisis kita ingin tahu lebih mendalam untuk tahu lebih mendalam biasanya kita bisa memilih oke apakah kita ingin melihat perbedaan mana yang lebih pintar lelaki perempuan orang desa orang kota oke tua atau muda maka kita disebut dengan melakukan uji perbedaan seperti tites anova ankova oke atau kita ingin menguji hubungan oke menguji hubungan konteksnya seberapa rak oke terima Terima kasih. Untuk powerpoint atau materi akan disiap di akhir sesi ya, agar semua fokus dulu ke presentasi cerita. Terima kasih. 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 Ini satu kelompok dengan yang namanya teori group center statistik, yaitu statistik inferential. Ini contoh bagaimana kita memanfaatkan yang namanya teori tes klasik. Misalnya saya ingin menentukan tingkat kesulitan soal. Biasanya Anda bisa menggunakan software seperti ITEMAN atau ANATES untuk menentukan yang namanya tingkat kesulitan soal, biasanya Anda membandingkan jumlah jawaban benar dengan berapa total peserta. Misalnya pesertanya ada 100 orang, lalu yang menjawab benarnya 40 orang. Maka tingkat kesulitan soal tersebut adalah 40 dibagi dengan 100 orang. Nanti kita dapatkan angka 0,4. Nah 0,4 kita gunakan informasi yang dimaksud dengan tingkat kesulitan, yaitu kalau kurang dari 0,3 artinya lebih kecil dari 30 persen responden menjawab benar, itu sebut soal yang susah, yang suka. Antara 0,3 sampai 0,7 soal yang sedang, kalau di atas 0,7 bakal soal tersebut kategori muda. Ini kelihatannya logis dan informatif. Tetapi dia tidak menjelaskan kalau soal itu mudah, orang yang mana yang bisa mengerjakan. Kalau soal itu susah, siapa yang tidak bisa mengerjakan? Nah itu menunjukkan keterbatasan daripada yang namanya pendekatan kelompok, pendekatan grup senter statistik. Kita akan susah lagi kalau disuruh menentukan tingkat kesulitan untuk soal-soal esay. Demikian juga kalau kita mau menentukan yang namanya daya diskriminasi soal. Maka biasanya kita menggunakan uji korelasi, lalu kita dapatkan nilainya. Masalahnya juga sama. Kita akan mengetahui yang namanya daya diskriminasi secara kesuluruhan. Tidak bisa mengidentifikasi ketikad individu. Nah apa solusinya? Maka solusi yang kita dapatkan adalah bahwa informasi tentang kualitas instrumen itu terbatas. Kita hanya bermain di tingkat yang namanya reliability. Dan kita jarang menjelaskan apa yang terjadi di tingkat item ataupun seperti apa karakteristik responden. Nah pendekatan alternatif yang bisa kita gunakan adalah yang namanya pemodelan RAS yang diusulkan oleh pakar yang namanya George RAS. dia mengatakan bahwa kita bisa memberikan informasi di tingkat individu peserta dan individu item tanpa perlu istilahnya hanya menekankan kepada informasi di tingkat kelompok. Apa yang dia berikan dengan hal ini itu tidak lain adalah informasi-informasi tentang kualitas instrumen yang kita gunakan. Konteksnya adalah kita melakukan riset kuantitatif di mana riset kuantitatif itu menggunakan instrumen. Nah untuk menjamin kepastian kualitas riset kita, maka kita perlu melakukan pengujian terhadap instrumen yang kita gunakan. Nah RAS memberikan beberapa informasi seperti apa kualitas instrumen yang digunakan. Dan informasi yang diberikan itu lebih komprehensif dibandingkan kalau kita memanfaatkan teoritas klasik. Ini contohnya misalnya kalau kita berbicara reliability-tas, sebetulnya kita berbicara tentang banyaknya data. Dan informasi yang diberikan itu lebih beragam, yaitu reliability-tas item, person, alpacron bank, lalu juga ada yang namanya pengelompokan item dan person. Mereka menyebutnya separation. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita menjelaskan tentang validitas. Validitas adalah isu tentang argumen, yaitu tentang seberapa tepat konten dan struktur daripada instrumen digunakan. pemodelan RAS memberikan informasi tentang apa yang terjadi di tingkat instrumen dengan apa yang terjadi di tingkat item. Apa yang bisa kita lakukan dengan pemodelan RAS itu sangat banyak jenis-jenis riset yang istilahnya bisa kita lakukan. Anda meneliti tentang tingkat kesulitan dan ketelitian soal. Anda berbicara tentang ketepatan soal. Anda berbicara tentang apakah pengecoh bekerja atau tidak. Yang keempat misalnya, apakah ada soal yang bersifat berat sebelah. Bagaimana kita mengelompokkan kemampuan peserta misalnya. Ini adalah berbagai pilih apa tool analisis yang bisa dimanfaatkan dengan pemodelan RAS selain kita menggunakan statistik inferensial. Ini ada beberapa contoh yang di mana saya terlibat dalam riset di publikasi ini. Misalnya riset ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengukur kemampuan computational thinking pada siswa sekolah menengah di Singapura. Misalnya kita lebih banyak hanya membandingkan antara kualitas soal dengan kemampuan peserta. Ini contoh hasilnya. Lalu ini adalah kita mengelompokkan kemampuan peserta berdasarkan jenis kelamin dan kelasnya. Kita bisa lihat misalnya seberapa teliti dia bisa mengelompokkan kemampuan ataupun kita membandingkan mana soal-soal yang memang dipahami dengan baik oleh lelaki maupun perempuan. Yang warna merah itu adalah lelaki, yang warna hitam itu perempuan. Kalau yang soal ada di atas itu maknanya soal tersebut relatif lebih susah. Yang ada di bawahnya adalah relatif lebih dikuasai. Contohnya soal Q15 itu susah bagi lelaki dibandingkan perempuan. Sedangkan soal Q16 misalnya itu lebih mudah bagi lelaki dibanding perempuan. Ini adalah contoh-contoh analisis yang sifatnya bisa ke tahap individu item. Ini contoh soal yang lain bagaimana kita memahami tentang terjadinya perubahan kemampuan kognitif siswa dalam konsep hidrolisis garam misalnya. Kita membandingkan ini jenis riset treatment, riset eksperimen. Yang atas itu adalah pada kelompok eksperimen. Anda bisa lihat kelompok eksperimen itu terpecah kemampuannya. Makin ke atas itu artinya siswa itu makin sukses. Makin ke bawah itu siswa itu makin rendah kemampuannya. Tetapi kalau Anda lihat gambar yang bawah itu kondisi di kelompok kontrol itu nyaris semua siswa itu ada di tengah. Artinya tidak ada perubahan yang terjadi. Ini untuk mengetahui adanya perbedaan treatment dengan control group. Yang diharapkan tentu kan semuanya meningkat. Tapi kan tidak semua konteksnya akan meningkatkan kemampuan. Ini contoh analisis individu juga. Kita mengelompokkan mana yang namanya orang-orang yang menjawab kebetulan dapat jawaban benar. Itu tiga yang di atas. Itu dia mendapatkan skor yang tinggi karena dia main tebak-tebakan. Yang di tengah itu adalah indikasi adanya saling mencontek. Di mana pola respon yang ada mirip semuanya. Kompak jawabannya. Jawaban benar dan salahnya itu sama. Sedangkan yang paling bawah itu adalah bagaimana pola yang menunjukkan siswa yang tidak hati-hati bekerja. Dia pintar, tetapi di soal-soal yang tertentu mengindikasikan bahwa dia tidak hati-hati bekerja. Careless. Sembrono, kalau orang-orang yang bilang. Kalau Anda mau mempelajari lebih mendalam, ini ada buku yang bisa Anda pelajari. Kalau Anda berminat membelinya, silakan hubungi distributornya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bagi pagi ini. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf tadi ada terpotong karena sinyal wifi-nya kurang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memang bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Sri Mulyanti, moga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pemaparan yang luar biasa. Ini yang sedang menyusun proposal atau mengambil data, langsung cek ini, Pak. Langsung cek proposalnya sama datanya. Wah, jangan-jangan belum sesuai. Jangan-jangan data yang diproleh masih skala nominal ya, Pak. Belum sampai ke ordinal, bagi interval ya. Baik, ini sudah beberapa pertanyaan, Pak, di kolom chat. Saya bacakan ulang ya. Ini dari CTM, mohon maaf, ini kan karena memang sudah disingkat. Ini bertanya, izin bertanya, Prof, apabila purposive random sampling secara prinsip bertentangan dengan purposive sampling mungkin ya, dengan random sampling itu bertentangan. Untuk penelitian semacam, apakah purposive random sampling? Mungkin untuk keduanya itu bagaimana ya? Karena memang terlihat sangat kontras dan bagaimana penyelesaiannya. Lalu ini ada yang bertanya, karena memang ini juga sepertinya sudah turun-temurun ini, Pak. Jadi kita selalu menganggap, oh, eksperimen itu minima 30. Namun mungkin kadang ada yang tanya sedikit, ini bisa enggak ya, Bu? Jadi eksperimen, seperti itu. Mari kita dengarkan konfirmasi dari pakarnya langsung ya. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu Sri. Oke, yang pertama, kalau kita berbicara dalam konteks riset kuantitatif, maka riset kuantitatif kan sebetulnya ingin menguji bahwa treatment yang digunakan itu tidak pilih-pilih orang. Oke, artinya bahwa peserta yang kita rekrut menjadi kelompok eksperimen dan menjadi kelompok kontrol itu harus punya potensi yang sama. Oke, tidak boleh kita misalnya memilih orang yang lebih pintar menjadi kelompok eksperimen dan yang kurang pintar ternyata kita kelompokkan dalam kelompok kontrol. Itu menyalahi dasar filosofis riset kuantitatif. Oke, yang namanya purposif itu artinya memang bahwa kita pilih kasih hanya memilih orang yang bisa menyebabkan data yang dihasilkan mendukung hipotesis positif kita. Oke, maka sebagai peneliti, itu adalah perilaku yang tidak etis, perilaku yang melanggar aturan riset. Karena kalau itu dilakukan, itu kan seolah-olah supaya kelihatan bagus. Itu lebih kepada mengikuti hawa nafsu risetnya. Oke, bukan mencari kebenaran. Sebagai peneliti, kita harus berpegang teguh mencari nilai kebenaran ilmiah, bukan mengikuti hawa nafsu riset supaya kelihatan bagus. Oke, nah purposif sampling itu adalah prosedur yang memang standar untuk riset kualitatif. Oke, karena riset kualitatif konteksnya adalah ingin mengetahui secara lebih mendalam, oke, revealing something under the surface, maka kita bisa bertanya sangat banyak, sangat detail dan sangat mencerminkan kondisi si pembelajar, misalnya, dibandingkan kalau kita memilih random sampling. Random sampling, ya kita mengacaknya bisa jadi yang kita kelompokkan ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu berbeda, tapi karena kita memilihnya melalui prosedur sampling, maka kita mengikuti, istilahnya itu, aturan baku yang memang sesuai dengan dasar filosofis kegiatan kuantitatif riset. Oke, nah berapa jumlah minimal, maka yang pertama memang kalau kita berbicara tentang keragaman data, 30 itu adalah jumlah minimal. Jadi 30 di tingkat eksperimen, 30 di tingkat kontrol. Bagaimana kalau tidak ada kontrol? Kalau tidak ada kontrol, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa treatment kita sukses karena tidak ada pembanding. Dasar filosofisnya selalu bahwa kita mengecek kualitas treatment karena kita mengetahui adanya kelompok kontrol. Yang kedua adalah durasi riset. Durasi riset tidak bisa kita mengatakan hanya dua kali pertemuan, maka prestasi siswa meningkat, atau prestasi siswa signifikan berubah. Berbagai riset-riset yang menunjukkan proseduralnya tepat, itu kadang-kadang kita paling tidak jumlahnya dua sampai tiga bulan. Artinya memang riset-riset eksperimen itu memang mahal. Karena kita harus mengkondisikan responden dalam jangka waktu tertentu. Orang biasanya memilih riset kuasi eksperimen, di mana siswa tidak kita pindahkan, siswa tetap di sekolah yang sama. Cuma ada memang sekolah yang kebagian menjadi kelompok kontrol, sekolah yang lain menjadi kelompok eksperimen. Maka yang perlu dilihat adalah jumlahnya memang lebih representatif. Yang kedua adalah dalam konteks durasi. Tidak bisa kita hanya katakanlah empat kali pertemuan saja, misalnya baru kita katakan data kita kumpulkan, pre dan post menunjukkan signifikan berbeda. Hati-hati karena mengukur adanya perubahan gara-gara treatment, itu tidak bisa dengan instan. Tidak ada riset yang berani mengatakan hanya dengan dua kali pertemuan, prestasi siswa meningkat. Itu menyalahi takdir. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih Tuhan untuk konfirmasinya. Adakah yang masih penasaran? Karena belum tentu ya kita bisa ikut lagi ngobrol langsung dengan beliau. Dipersilakan raise hand kalau bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Nanti jika tidak ada, nanti pertanyaan jadi saya nih, Pak. Dipersilakan. Pertanyaan saya tadi, yang kedua tadi. Silakan. Mau feedback kembali apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi. Terima kasih atas penjelasannya Prof. Nah, mungkin sedikit saya butuh penjelasan ini, mungkin karena Prof punya pengalaman terkait tentang penelitian eksperimen, seperti yang saya tanyakan tadi, ketika kita menemukan di tempat kita meneliti itu, sampelnya hanya 30. Nah, misalkan kasus itu, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan, Prof? Misalkan gini, ini kita sudah setting gitu, Prof. Bahwa di awal kita akan menggunakan desain penelitian ini gitu. Tapi begitu di lapangan, kita menemukan bahwa sampelnya ini, apa istilahnya itu, di bawah dari kriteria minimal yang sudah ditentukan. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan, Prof, untuk menyikapi itu, kemudian apakah ada solusi atau cara lain gitu untuk mendesain ulang penelitian kita itu atau seperti apa gitu. Kalau misalkan kita sudah, istilahnya sudah jalan gitu loh, Prof. tapi di tengah jalan kita menemukan masalah gitu. Nah, kita sudah gedung basah gitu, cara mengistilahnya, cara alternatif lainnya yang bisa kita lakukan gitu, untuk mengistilahnya, ya oke lah, kita sudah terlanjut bahasa gitu, ya sudah kita lanjutkan saja. Seperti itu, Prof. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau misalnya memang kita mendapati jumlah responden atau rumah partisipan riset sedikit, kesulitannya adalah uji-uji statistik yang ada yang bisa kita gunakan itu rata-rata sensitif terhadap, maaf, maksudnya kurang sensitif terhadap jumlah responden yang kecil. Oke, salah satu prosedural analisis yang dia lakukan, setiap uji statistik tersebut, itu kalau keragaman datanya kecil, maka yang terjadi adalah seberapa hemat hasil yang kita dapatkan tidak akan mengindikasikan bahwa riset kita sukses. Artinya signifikan levelnya sudah susah sekali kita dapatkan kalau jumlah data kecil. Oke, kalau Anda mengharapkan menggunakan riset yang sifatnya adanya perlakuan atau eksperimen dan jumlah responden Anda kecil, ya jangan menggunakan teknik analisis yang membuat Anda mempunyai hasil yang tidak akan signifikan sampai kapanpun. Oke, karena kelemahan daripada uji-uji inferential statistik, dia tidak bisa untuk menganalisis data yang tidak beragam. Oke, itu sudah-sudah tulok lah istilahnya. Kalau memang jumlah datanya sedikit, ya tidak akan bisa diketahui adanya perbedaan nyata atau tidak. Oke, apa alternatif yang bisa kita lakukan? Kita tahu yang namanya seperti penelitian tindakan kelas. Oke, penelitian tindakan kelas misalnya, atau kita melakukan proses kegiatan refleksi, kita menggunakan pendekatan kualitatif, di mana di dalamnya ada prosedur yang sifatnya kuantitatif juga, yaitu misalnya melakukan pengecekan. Oke, nah tetapi yang kita kumpulkan datanya bukan hanya bertumpu kepada angka. Oke, karena proses PTK itu yang penting bukan hanya mengumpulkan angka, lalu membandingkan, lalu misalnya menggunakan statistik inferential, tetapi lebih kepada menggali tentang adanya perubahan atau menggali adanya katakanlah pengaruh yang terjadi pada orang tersebut. Oke. Dan riset-riset PTK itu misalnya sangat berguna juga untuk dilakukan baik dalam konteks riset seperti skripsi ataupun sampai kepada riset yang tingkat internasional, publis dalam artikel jurnal misalnya, sepanjang memang kita mendeklare tentang prosedural yang dilakukan. Oke. Artinya kalau sudah terlanjur basah dan ini dilakukan dan tidak bisa kita manfaatkan analisis inferentialnya, maka pilihan yang Anda gunakan, yang bisa Anda manfaatkan adalah beralih ke pendekatan kualitatif seperti menggunakan penelitian tindakan di kelas atau action research. Oke. Di action research kan kita mempunyai prosedur refleksi, kita mempunyai prosedur evaluasi tentang siklus yang dilakukan terhadap responden atau varisipan riset. Oke. Artinya kegiatan riset masih tetap diberlakukan, cuma Anda merubah pendekatannya. Dasar filosofisnya tidak hanya melulu kepada angka, tapi lebih kepada prosedur untuk mendapatkan pendalaman untuk mengetahui sampai ke tingkat yang namanya mengukap sesuatu yang di bawah permukaan. Istilahnya revealing under the surface. Oke. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya. Untuk Bu Citra tadi ya. Semoga menjawab. Jadi memang tidak harus melulu kuantitatif dan dengan analisis, dengar statistik ya Bapak, seperti itu ya. Jadi bisa dialihkan. Jadi saya bertanya lagi, melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Prof tadi. Misalkan kita, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kita mengganti jenis pendekatan. Nah, apakah ketika kita mengganti jenis pendekatan ini, apakah tidak akan merubah tujuan awal dari penelitian kita? Nah, kalau misalnya Anda memang mempunyai keterbatasan di belah data dan Anda tahu potensi analisisnya kalau menggunakan pendekatan sebelumnya tidak akan menunjukkan indikasi kesuksesan atau keberhasilan, maka mau tidak mau, pendekatannya pun harus diubah. pertanyaan risetnya tidak sama seperti yang dulu. Karena kalau misalnya konteks riset kuantitatif, itu kan yang biasa kita tuliskan dalam pertanyaan riset, misalnya, apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh. Nah, itu kan konteks-konteks pertanyaan riset yang harus dibuktikan secara statistik, apa indeksnya. Nah, kalau misalnya Anda beralih kepada action riset, maka lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang memang mengungkap apa yang terjadi. Misalnya, bagaimana, kalau bahasa Inggris bilang biasanya bahasanya how, to what extent, itu adalah pertanyaan yang berubah. Itu tidak bisa terhindarkan. Dan kalau misalnya itu dilakukan, tidak berarti kualitas riset kita menjadi lebih rendah. Malah kita sudah menyusun prosedur riset yang lebih tepat dengan kondisi data yang kita, kondisi responden yang kita dapatkan. Itu mungkin jawaban dari saya. Jadi novelty tetap bisa diperoleh ya, Bapak. Meskipun ada perubahan pada kata. Baik, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya dari Naura. Untuk membuat instrumen itu yang baik seperti apa? Seperti observasi atau kisih-kisihnya, butir soalnya, dan sampai soal itu atau instrumen itu menjadi layak untuk digunakan penelitian. Silakan, Bapak. Oke. Yang pertama, tentu Anda harus punya kejelasan variable apa yang mau Anda ukur. Yang namanya variable yang harus Anda ukur, otomatis Anda harus merujuk kepada buku teks ataupun sumber-sumber rujukan, textbook atau handbook misalnya tentang definisi variable yang Anda ukur. Oke. Nah, variable biasanya memang terlalu besar untuk bisa dijelaskan. Biasanya komponen dari variable ini ada beberapa orang biasanya menyebut konstruk, dimensi, atau indikator. Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah kita berbicara tentang stoichiometri, maka stoichiometri itu kan terbagi dalam beberapa bagian. Nah, itu kita sebut sebagai komponen-komponen ataupun indikator, ataupun dimensi. Oke. Katakanlah dalam mencari mol, mencari molar, atau mencari persamaan reaksi, dan selanjutnya. Nah, instrumen yang baik artinya dia mempunyai semua komponen yang ada dalam konstruk atau dimensi tadi. Oke. Nah, prinsip pengukuran variable selalunya adalah bahwa karena variable itu mempunyai nilai yang beragam, misalnya kalau kita mengukur stoichiometri, maka ada orang atau ada siswa yang memang paham tentang stoichiometri, sampai kepada ada siswa yang sangat lemah pemahamannya dalam stoichiometri. Artinya kita punya spektrum kemampuan. Nah, untuk menyatakan spektrum kemampuan tersebut, maka kita harus mempunyai soal yang sifatnya mempunyai keragaman tingkat kesulitan. Oke. Ada soal yang memang hanya bisa dikerjakan oleh orang yang pintar. Artinya orang-orang yang kurang pintar susah untuk mendapatkan jawaban benar. Oke. Sampai kepada soal-soal yang sifatnya semua siswa bisa mengerjakan soal tersebut. Atau katakanlah 90 persen siswa bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, keragaman soal itu harus diuji dengan yang namanya pilot test. Oke. Maka pilot test itu untuk membuktikan bahwa soal yang kita susun itu mempunyai keragaman tingkat kesulitan. Dan keragaman tingkat kesulitan itu kalau dalam konteks pengukuran objektif misalnya seperti pemodelan ras dalam satu skala itu paling tidak kita mempunyai enam soal. Kalau misalnya soal tingkat kesulitan itu kita bagi dalam empat skala yang susah, sangat susah, susah, mudah, sangat mudah, maka soal ideal itu satu skala itu mempunyai enam soal, maka paling tidak kita mempunyai 24 soal dengan tingkat kesulitan yang beragam. Oke. Itu dalam konteks tingkat kesulitan. Misalnya kalau kita melihat pakem daripada Kemdikbud, kalau mereka membuat ujian nasional, misalnya mereka selalu menggunakan jurus 532, yaitu 50% soal mudah, 30% soal sedang, dan 20% soal susah. Nah, kenapa dia pake jurus 532? Karena dia ingin memetakkan kemampuan siswa sehingga mengetahui mana siswa yang memang kemampuannya tinggi, yaitu siswa-siswa yang bisa mengerjakan 50% soal yang mudah, 30% soal yang sedang, sampai kepada 20% soal yang susah. Oke. Artinya, kriteria pertama yang harus dipenuhi adalah keragaman tingkat kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tidak semua soal yang mempunyai keragaman tingkat kesulitan itu mempunyai tingkat ketelitian yang mengukur kemampuan siswa. Oke. Tantangan berikutnya adalah, kalau siswa yang pintar bisa mengerjakan, artinya soal tersebut baik, tetapi kalau soal yang sama dikerjakan oleh orang yang tidak pintar juga ternyata benar, maka tingkat ketelitian soal tersebut tidak baik. Karena dia tidak bisa membedakan antara siswa yang pintar dan tidak pintar. Soal yang baik harus secara tegas bisa membedakan antara yang pintar bisa mengerjakan, yang tidak pintar tidak dapat mendapatkan jawaban yang benar. Artinya di sini adalah tingkat ketelitian soal tersebut bisa menunjukkan indikasi kemampuan siswa. Oke. Kriteria yang lain adalah ketepatan soal. Istilahnya itu validitas konten. Apakah soal itu memang tidak membingungkan? Oke. Nah di sini kuncinya adalah kalau dalam konteks pemodelan ras, kita menguji yang namanya fit statistik soal. Di mana soal yang mempunyai fit statistik yang bagus, itu adalah indikasi soal tersebut memang istilahnya dipahami dengan baik oleh siswa, tidak membingungkan. Dan yang terakhir adalah kalau soal tersebut tidak bersifat berat sebelah. Maksudnya tidak bersifat berat sebelah adalah kalau soal itu diberikan pada siswa di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, maka perbedaan kemampuannya hanya kecil saja. Bayangkan kalau misalnya satu soal lebih banyak di Jawa benar oleh orang yang tinggal di Pulau Jawa, dan rata-rata siswa di luar Pulau Jawa itu tidak bisa mengerjakan, maka itu contoh soal yang tidak adil. Kita tidak boleh membuat soal yang sifatnya tidak adil atau istilahnya itu bias. Karena kalau ada soal yang bias, maka cara kita menulis soal itu tidak tepat. Misalnya saya punya contoh klasik, waktu saya sebagai guru, saya mendapati satu soal bahasa Inggris, soalnya bertanya simple saja, stadion Gajayana terletak di kota, misalnya seperti itu. Bagi orang yang tahu tentang stadion Gajayana, tentu mudah saja menjawab stadion Gajayana terletak di kota Malang. Tetapi yang membuat soal seolah-olah tidak sadar bahwa soal itu dikerjakan oleh siswa se-Indonesia. Dan tidak semua orang di Indonesia tahu dengan detail tentang stadion Gajayana. Artinya soal itu menguntungkan bagi orang yang mengetahui stadion Gajayana, kemungkinan siswa-siswa yang berasal dari kota Malang atau di Jawa Timur. Sedangkan siswa yang berasal dari luar kota Malang ataupun Jawa Timur, maka akan merasa dirugikan. Itu gambaran tentang bagaimana kita membuat instrumen yang baik. Oke, kembali ke Ibu Mengeratok. Baik, terima kasih Bapak. Semoga tercerahkan yang bertanya. Jadi, mungkin kadang kita tahu ya Pak, mencoba menentukan kekirsaan itu C1 sampai C6. Tapi pada kenyataannya itu bisa jadi berbeda dan ras itu akan membantu itu ya. Sesuai enggak dengan prediksi kita, kesulitan soal itu sama tidak dengan prediksi kita dengan hasil temuan saat puji coba ataupun implementasi. Baik, jika dari waktu emang sudah cukup, mungkin bisa disimpulkan Bapak. Ya, silakan. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, Bapak memang yang namanya riset kuantitatif itu tidak lain daripada bermain dengan variabel. Oke, artinya kita harus identifikasi variabel, kita harus identifikasi instrumen yang mengukur variabel, oke, dan setelah itu baru kita akan menentukan hasilnya berdasarkan pemujian variabel. Oke, hal yang penting dalam konteks variabel ini adalah identifikasi tentang jenis data. Oke, karena dengan penentuan jenis data yang tepat, maka kemungkinan kekeliruan analisis bisa ditekan sekecil mungkin. Oke, dan sisanya ya tentu yang namanya riset adalah mengubah peran Anda dari konsumen pengetahuan menjadi produsen pengetahuan. Maka untuk mencapai taraf itu, mau tidak mau, oke, Anda harus melakukan kegiatan riset yang bersifat sesuatu yang baru. ada novelty, ada suatu kebaruan, sehingga menunjukkan aktivitas Anda berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya berikan.